Perjuangan kita untuk pemakaran khususnya di arah Kabupaten Ketapang sebenarnya bukan dari sejak sekarang, sudah lama. Tetapi karena ada moratorium kemarin yang lagi bermasalah artinya Presiden lagi menutup kesempatan untuk pemakaran daerah Tunggung Lahu, ya kita agak terkendala, tapi kita pun insya Allah itu mengguruhkan perjuangan kita bersama yang nantinya merupakan prioritas karena tidak mungkin Ketapang itu, khusus Ketapang itu tidak mungkin bisa sejajar dengan daerah lain karena luas wilayahnya yang luar biasa. Sementara ABBD yang ada artinya tidak memenuhi standar untuk cepat maju itu agak susah. Hampir 32.000 km lebar daerah luasan Kabupaten Ketapang, jika hanya satu kabupaten saya pikir itu gak sulit untuk maju karena rentang kendalanya terlalu luas. Apa Pak? Ya dorongan tentu kita akan bekerjasama dari seluruh komponen anak bangsa khususnya orang Kalimantan Barat, saya pikir baik melalui anggota daerah dari Bumpur DPD, saya pikir secara kebersamaan, sinergi untuk memajukan daerah, saya pikir insya Allah itu akan bisa terunjuk. Terutama memakarkan Kabupaten Ketapang jadi beberapa kabupaten yang insya Allah ke depannya berangkali kita nanti kita berjuang untuk Ketapang itu menjadi provisi. Sebenarnya perjuangan itu sejak saja diwakil depati bahkan sampai sekarang barangkali surpe-surpe lanjutan untuk memastikan awal yang sudah layak. Sekarang itu saja yang diperlukan untuk memakarkan Kabupaten Ketapang, khususnya jelai, kendawangan raya, kemudian tayap dan sandai dan sebagainya.